Personil Satuan Reser Senarkoba, Satres Narkoba, Polres Serang menggerebek sebuah rumah kontrakan yang dijadikan, home industry, tembakau sintetis di Kelurahan dan Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Dalam penggerebekan, petugas mengamankan tas, 28 tahun, warga Desa Luhur Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Banten. Dari dalam rumah kontrakan tersebut diamankan 3,245 kg tembakau sintetis dalam berbagai paket. Kemudian turut diamankan 28 botol cairan likuid narkotika, 2 jiriken cairan aceton dan metanol, kompor listrik serta peralatan lainnya. Kapolres Serang AKBP Chondro Sasongko mengatakan pengungkapan home industry tembakau sintetis di Kota Tangerang ini bermula dari informasi masyarakat adanya pengiriman likuid narkotika yang dikirim melalui jasa pengiriman JNT Express Serang. Tim Satres Narkoba Kemudi mendatangi kantor jasa pengiriman yang berlokasi di Alan, Raya Cilegon, Serang, Kelurahan Kagungan, Kecamatan Serang, Kota Serang, ungkap Kapolres kepada Poskota, Rabu, 3 April 2024. Setelah berkoordinasi dengan pihak JNT Express, akhirnya ditemukan paket yang dicurigai berisi likuid narkotika. Dari resi yang ada, paket tersebut dikirim melalui kantor JNT Express Cibodas Raya Tangerang. Kantor JNT Express Cibodas Raya Tangerang kemudian didatangi dan diketahui pengirim adalah tas yang beralamat di Kelurahan dan Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, kata Kapolres didampingi Kasatres Narkoba AKPM Ihsan. Berbekal dari data yang ada, tim Satres Narkoba yang dipimpin Ibturian Jaya Surana langsung bergerak ke alamat si pengirim paket pada Rabu 27 Maret. Setelah dilakukan pengintaian dan diakini si pengirim paket ada dalam rumah kontrakan, sekitar pukul 20. Petugas melakukan pengerbekan dan berhasil mengamankan tersangkat tas. Petugas melakukan pengerbekan dan diakini si pengirim paket ada dalam rumah kontrakan, sekitar pukul 20.